Hai percaya ngasih kalau ini adalah sebuah TWS ya unik banget ya bentuknya bukan dari sembarang brand loh ini dari Huawei namanya adalah Huawei free clip dan ini bakalan dijual resmi di Indonesia aku udah coba ini sekitar seminggu terakhir jadi kita coba bahas lengkap aja di video kali ini Oke let's go so ya sini ya Huawei free clip case ini terinspirasi dari bentuk oval kayak kerang kayak gitu ya jadi dia di bagian bawahnya cuma ada port USB type-c dan di samping tanahnya ini ada tombol buat pairing dan pas dibuka ini dia untuk true wireless earbud nya ya sih bentuknya beda daripada yang lain karena konsep yang dipakai Huawei disini adalah open-ear design yang mana memang mulai ngetrend ya akhir-akhir ini artinya ketika kita pakai TWS ini guys tinggal kita tetap bisa dalam kondisi terbuka dan bisa ngedengerin lingkungan sekitar that's why namanya open-ear nah untuk warnanya ini juga akan ada dua pilihan yaitu warna hitam yang kita lagi pakai ini agak keabu-abuan sih bisa dibilangnya dan ada juga nanti warna ungu yang bakalan cocok nih buat cewek-cewek Oke sebelum gua bahas suaranya bagaimana kita bahas dulu dari segi bentuknya ya karena secara form factor ini tuh unik banget bentuknya disebut Huawei sebagai si Bridge design yang ada yang ngelingker ya di tulang telinga samping kayak gitu apa dipakai awalnya mungkin agak bingung yang mana depan belakangnya ya tapi ingat aja yang depan itu adalah yang nempel ke telinga yang bulat yang ada speakernya kayak gitu ya sedangkan yang bagian lebar yang belakang kayak kacang ini itu ngejepit di bagian belakang nah gua coba-coba gua goyang-goyang sana-sini lompat-lompat ini tuh pakem banget loh jadi guys memang si bola bulat yang disebut Huawei sebagai akustik boli itu desainnya ngelewatin pengetesan lebih dari 30.000 sampel ear canal jadi di bagian lubang telinga manusia ini ya ini selain nempelnya dia kenceng dari segi durabilitas ini juga aman banget ya tuh di printer-printer tersana-sini itu tetap aman dan pasti pakai pun juga ini ringan banget dia bobotnya sekitar 5,6 gram aja masing-masing irbatnya jadi kayak enggak gitu berasa pakai apa-apa sih cuma kayak ada yang nempel sedikit aja kayak nyantol di kuping nah jujur gua tuh agak bingung dengan tampilannya awal-awal ya in a way itu gua ngeliatnya kayak kita lagi pakai anting gitu ya dan gua jujur sempet request ke istri ini gua tuh pengen tindik dan jelas karena bentuk TWS memang belum pernah ada sebelumnya dan in a way itu bikin kelihatan kayak jadi lebih apa sih futuristik dan stylish itu mungkin ya plus ini ya walaupun bentuknya kayak gini tetap fungsional misalnya ya kalau kalian yang pakai kacamata yang pakai topi apalagi yang suka olahraga ya kayak olahraga outdoor cycling atau maraton ini tuh mungkin nggak bakal mengganggu kayak kalian pakai earbuds yang ngelingker di atas telinga kayak gitu yang buat-buat olahraga plus kalau kalian yang pakai hijab juga ini diklaim bakalan lebih aman ya terutama kalau buat long term use juga bodoh sendiri ini gua pakai sarin itu enggak berasa sakit sama sekali memang karena posisinya kan dia enggak terlalu di dalam telinga banget jadi cuma nempel kayak di bagian luar sedikit nah ini memang bisa dibilang jadi problem utama yang dipengen di solve sama Huawei dimana in ear earbud itu tuh rata-rata lumayan apa ya lumayan bikin kuping tuh nggak nyaman kalau dipakai jangka panjang bisa alergi ujung-ujungnya kadang bisa sampai luka di dalam telinga terutama buat yang sering pakai itu ya bisa berjam-jam kalian coba deh cek di YouTube ini gua akhir-akhir ini lagi sering banget lihat ya di YouTube itu banyak video dokter kayak THT ya ngecek ke dalam kuping sampai ada tuh satu pasien earbuds tuh nyangkut di dalam lubang telinga itu gawat banget sih lanjut dari segi fitur TWS ini juga unik sih pertama dari segi kontrolnya dia ada double tap untuk playpost sama triple tap untuk next ya yang mana tabnya itu kalian bisa lakuin di mana aja bisa di akustik ball bisa di si bridge atau di part belakangnya ini yang semuanya itu mengeteksi tab yang kita input tapi memang sayangnya cuma dua opsi itu aja untuk kontrolnya ya Nah saat itu juga ada fitur intelligent auto left-right recognition jadi sih Huawei free clip ini bisa kalian pakai reversible karena bentuknya kurang lebih sama ya jadi nggak khusus lingkak kiri nggak khusus lingkak kanan tapi memang harus di reset dulu di dalam casenya untuk dia bisa tahu posisi dia di kiri atau di kanan kemudian juga ada dual device connection yang artinya kalian bisa konekin kedua device sekaligus dan gue udah cobain works great jadi bisa konekin misalnya laptop dan HP dan dia akan otomatis switch ke device yang ngeluarin audio nah sekarang gimana kualitas suaranya nah ini bisa gua bilang beda banget ya sama yang enggak tradisional earbuds yang mana dia masuk ke dalam telinga dari segi sound quality-nya ini tuh kayak ada speaker ya kayak gua bilang ya di depan kuping kalian yang secara kualitas suara harus gua bilang memang enggak yang ke full fidelity banget bahasnya sih masih berasa walau enggak yang bumi banget sedangkan mid dan treble nya masih dalam kategori yang gua bilang enjoyable jadi buat gue sendiri sih use case-nya lebih cocok buat kayak dengerin lagu yang santai dengerin podcast nonton video YouTube tiktok sama ya buat Instagram reels itu mostly buat kegiatan sehari-hari masih cocok lah dan ya kondisinya memang yang open-ear kayak gini kalian tetap bisa dengerin dunia luar sekaligus misalnya sambil kerja di kantor atau aktivitas di rumah nah pas gua tes sendiri gua coba memang volumenya 100% itu suaranya lumayan terdengar ya lumayan bocor di luar tapi ya memang kan enggak disarankan ya denger suara sampai sekencang itu buat diri rata-rata pakenya di volume 60-70% dan ya kita balik lagi ke pemakaian masing-masing dari kalian Oke apalagi yang belum dibahas ya baterai Nah untuk baterai ini klaim huawei per earbud itu bisa sampai 8 jam ya per earbud jadi tergolong awet banget dan dengan casenya itu bisa total sampai 36 jam jadi oke banget jadi buat charging sendiri juga dia bisa via kabel dan juga via wireless charging Oh ya dari segi earbud juga ini udah ada IP54 certified ya sweat and water assistant jadi dipakai buat olahraga kena keringet atau kena hujan gerimis tipis-tipis seharusnya masih aman dan dari segi delay juga gua tes buat nonton YouTube itu oke buat gaming juga tergolong kayak low latency lah ada aplikasi juga kalau kalian pengen pakai buat update gitu-gitu ada Huawei AI live yang compatible dengan semua jenis smartphone jadi Harmony OS iOS Android itu bisa tapi kalau males pakai appsnya untuk pairing itu bisa langsung tinggal pencet aja di tombol pairing yang ada di sampingnya ya biar enggak ribet lewat aplikasi Oke cik-cik 123123 tes-tes-tes ini untuk kualitas microphone dari Huawei free clip dan ini kualitas suaranya surprisingly good loh clear banget suaranya walaupun memang posisi mic-nya gua agak bingung sih ada di mana nih karena bentuknya kan yang super unik ya beda dibandingin TWS pada biasa kan kalau TWS ada batang ke bawah itu menjelaskan kalau kualitas mic-nya bagus cuma yang ini gua nggak tahu mic-nya di mana tapi suaranya clear banget dan habis ini kita tes langsung pakai yang suara AV Ambience men-describe untuk kondisi yang berisik Oke cik-cek 123 nah ini untuk kualitas suara di kondisi berisik ya ada suara Ambience Kafe yang diputer volumenya cukup kencang sih ini men-describe posisi yang berisik banget dan Huawei free bat sendiri ini punya ENC Environmental Noise Cancelling jadi suara dari luar harusnya terpotong dan cuma suara kita dong yang masuk gimana kualitas suaranya kalian bisa komen di luar So ya situ tadi guys Huawei free clip TWS dengan konsep open-ear dari Huawei overall produk ini menurut gua memang terfokus buat kalian yang pengen selalu terkoneksi ya dengan dunia nyata juga jadi dua-duanya bisa terhubung dari segi desain juga stylish dan cocok ya buat kalian yang pengen kelihatan berbeda gitu langsung kayak mencolok mungkin ya di muka umum gitu dan ya terbilang juga kelihatannya oke kok fashionable gitu kita kalau kalian pakai open-ear style earbuds juga pastinya lebih aman buat kesehatan kuping ya dibandingin pakai yang langsung in-ear suaranya juga oke dan bisa dipakai buat kebutuhan audio apapun itu nah buat harganya sendiri kalau gua cek ini gua dapet info katanya harganya bakal di bawah 3 juta rupiah dan bonus yang dikasih juga banyak nih selama masa rilis awalnya tapi bakalan ada gratis Huawei band 8 smartband lumayan banget ada satu tahun garansi ada earbuds lost worry free katanya kalau kalian kehilangan salah satu kalian bisa beli setengah harga dari harga aslinya selama satu tahun lumayan makan so yes nanti link detail untuk kalian bisa cek infonya udah ada di kolom resepsi di bawah bisa-bisa ya desain open-ear kayak gini bakalan jadi trend ya di 2024 let's see Oke itu aja guys thank you semua buat yang udah nonton kalau kalian ada pertanyaan kritik saran komen aja langsung di bawah dan kalau kalian suka videonya bantu dengan kita tombol jempol ke atas jangan lupa juga subscribe dan hidupin notification-nya itu aja guys nama gue Marvin thank you so much for watching and I'll see you guys on the next video ciao Hai tuh nopotnya juga enak banget masanya juga satu tangan doang Hai kaya aneh tapi enak selamat menikmati